Assalamualaikum, hai Apa kabarnya nih teman-teman Gimana cuaca di tempat kalian hujan terus ya Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan keselamatan ya Nah di video kali ini dapur mukbang bikin ayam panggang bumbu rojak Nah ini aku panggangnya pakai airfryer Tapi teman-teman boleh pakai teflon ya Atau pakai oven Maaf ya karena suara rekamannya ada suara hujan juga Karena emang lagi hujan juga di tempat aku Nah langsung aja ini yang aku siapin adalah 1 kg ayam Seperti biasa aku kasih 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan cuka Kemudian aku remas-remas ya Supaya kotorannya ini nanti keluar Bau amisnya hilang Dan supaya tekstur dagingnya juga empuk, lembut, dan juicy Nah kalau kalian punya jeruk nipis juga itu boleh ya Setelah itu setelah diremas-remas kemudian cuci sampai benar-benar bersih Nah ini udah aku remas-remas Ini aku cuci bersih dulu ya Kemudian bumbu halus yang aku siapkan adalah 10 siung bawang merah Kemudian 7 siung bawang putih dan juga 4 buah cabai merah besar Ini udah aku potong 2 ya cabai merahnya Nah ini kita haluskan Tumiskan kasih sedikit air supaya mudah menghaluskannya Selanjutnya sediakan secukupnya minyak Setelah minyaknya panas kita tuang bumbu halus yang tadi ya Setelah itu kita masukkan lengkuas Daun salam dan juga serai Maaf banget ya ini gak seger banget ini bumbu aromatiknya Karena aku belum belanja lagi dan aku pakai stok yang ada di rumah Oke kita tumis ini sampai benar-benar matang dan tanak Jadi tips supaya hasil makanan, hasil masakan enak itu Bumbu tumisannya dipastikan matang ya teman-teman Nah ini udah tanak, udah matang Kemudian aku kasih gula merah Gula merahnya itu setengah keping aja Dan juga 1 sendok makan asam yang dilarutkan ya Dengan air Kemudian dikasih garam dan juga kaldu ayam bubuk Nah ini dikecilin dulu apinya supaya gak gosong Kita bikin ini gulanya larut dulu ya gula merahnya Nah kemudian setelah itu masukkan ayamnya Kita aduk rata dulu bumbu dan ayamnya Sampai ayamnya itu benar-benar terbalut bumbu ya teman-teman Nah setelah itu baru kita masukkan air Airnya itu kita gunakan sedikit aja Karena kan nanti ayamnya juga ngeluarin kaldu ya Kemudian kita aduk sampai rata Kita kembali dan kita tunggu ini sampai Kuah bumbunya ini mendidih Nah seperti ini mendidih Jangan lupa kita bolak-balik Supaya gak gosong bumbunya Dan diicip langsung disini ya teman-teman Jadi kalau ada kurang apa-apa langsung ditambah Supaya ayamnya itu benar-benar enak ya Burih gitu Nah kita masak sampai bumbunya benar-benar Asat ya Kental gitu Nah ini udah menyusut banget ya Kuahnya udah kental juga Ini udah bisa kita matikan apinya Nah ini udah siap nih dipanggang Atau dibakar di teflon ya Gunakan apa aja deh pokoknya yang ada di rumah ya Nanti kuah bumbu yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk olesannya ya Nah ini dia hasilnya Ini udah matang sih sebenernya ya Cuma lebih enak lagi kalau dipanggang Kalau dibakar Kemudian aku siapin ini airfryernya Dan aku mau panggang Secukupnya aja dulu Manggangnya ya Nah ini aku empat dulu aja ya Dipanggangnya Kemudian jangan lupa kita oles dengan bumbu yang tadi tersisa itu ya Supaya makin enak Dan supaya makin cantik juga warnanya Nah sekarang hayuk cus kita panggang Aku panggang dengan airfryer Karena ini udah mateng Cuma pengen bikin dia agak ada smoky nya dan gosongnya gitu Aku pakai 200 darjah celsius Selama 8 menit aja teman-teman Yang penting nanti dia ada kayak warna kebakarnya gitu ya Has-has yang dipanggang atau yang dibakar Nah ini kemudian udah selesai Ini dia hasilnya wangi semrewing Nah ini dia teman-teman Udah mateng Cantik ya hasilnya ya Kemudian kita plating deh Ketika memanggangnya itu Disesuaikan sama airfryer atau oven Yang kalian punya di rumah ya Karena pasti kan beda-beda ya Ini dia ayam panggang bumbu rujak Ini rasanya enak dan sedep banget Pokoknya kalian wajib bikin ini Ayam panggang bumbu rujak ini di rumah ya Makasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa lagi Bye Sub indo by broth3rmax